Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Semoga selalu semuanya Di depan saya ini ada mobil Daihatsu Aila Ini tipe yang tinggi Tipe R Matic Dan model baru ya Mesinnya 1200cc Jadi sudah 4 silinder Sudah lebih Halus Getarannya minim karena 4 silinder Dibandingkan dengan yang 3 silinder atau 1000cc Kalau 1000cc Itu silindernya hanya 3 Jadi gerakan pistonnya 2 banding 1 Jadi agak bergetar sedikit Tapi kalau ini 4 silinder Gerakan pistonnya 2 dan 2 Jadi seimbang Jadi mesinnya itu lebih halus Itu kelebihan dari mesin 4 silinder 1200cc Selain itu tenaganya pun beda Kalau yang 3 silinder itu 66 HP Kalau ini 87 HP Jadi beda 20 HP Hampir bedanya itu berarti Berapa tuh 30% 30% lebih Bertenaga yang ini Yang 1200cc Tapi konsumsi bensinnya pun Irit Masih irit Saya dari Bandung Kemarin Pakai ini Ke Jakarta Di tol MBZ itu Di nolin Dari masuk tol Sampai MBZ itu Tertulis disitu 1 liter Banding 27 km per jam Di dashboardnya Dengan Rata-rata kecepatan itu 80-100 Jalan santai aja Jadi nggak Ngebut juga Nggak sampai 120 Nggak Ya kadang-kadang nyampe Tapi rata-rata di Bawah 100 lah Itu akan dapat konsumsi Yang lebih hemat Kalau bisa Misalnya mau hemat lagi Jalanin di 60-80 Itu kemungkinan bisa hemat lagi Bisa sampai 1-28 mungkin Konsumsinya Itu pengalaman saya Berkendara dengan Mobil ini Jadi irit banget ya Terus Mobil ini juga Sudah dilengkapi Macem-macem ya Ada lampunya Yang udah proyektor Kalau kita dekati nih Tuh lampu depannya Sudah proyektor Sudah ada fog lamp Terus ini model baru Krum-krumnya ya Mewah ya Grillnya juga Modern Keren Dan ini Spionnya lebih besar Kalau tipe R Dia pakai spionnya Punya Xenia Velgnya 2 ton Bannya juga masih tebal-tebal ya Karena kilometer masih 15 ribu Ini udah ada talang airnya Kita masuk ke bagian dalam Seperti ini dalamnya Ini handle-nya udah krum Karena tipe R Tipe paling mewah Paling tingginya Dan ini jok-joknya Masih mulus semua Masih kayak mobil baru TV-nya besar Bukan TV Apa namanya Ya itu Terus AC-nya digital Ini kompartemen Ini bisa pakai USB Untuk ke TV Ini Service-service yang kita buka ya Nah ini udah kita keluarkan ya Ini buku service-nya Ini KM-1000 udah Ini KM-10 ribu udah Ini nanti KM-20 ribu Jadi selalu dirawat rutin di Daihatsu-nya Dan ini garansi ya Jadi Ini KM-1000 ya Garansinya Garansi 3 tahun atau 100 ribu Jadi mobil ini digaransi selama 3 tahun Kaca film Ini juga pakai yang bagus CPF1 Terus mobil ini Sudah dipakaiin Anti karat dan peredam Pelindung cat Dan peredam suara pada dek bagian bawah Jadi lebih gedap suaranya Ini untuk manual booknya Ini untuk panduan Sistem ini Navigasinya Oke kita masukin lagi Kedalamnya Kesini Disini Jadi mobil ini Masih garansi 3 tahun Atau Kalau sekarang udah jalan setahun Ya hampirlah Masih ada 25 bulan Garansinya Sampai 100 ribu kilometer Hati tenang Beli mobil Garansi Pasti tinggal gas Sama isi bensin aja Isi bersih semua ya Pelafon-pelafonnya juga bersih semua Grass kayak mobil baru Tuh Ban-bannya tebal juga Ini lampunya sudah LED ya Ini lampunya sudah LED Dan ini ada emblem 12R 1200 ccr Ini kuncinya Dua buah ya Kunci syarapnya itu masih Masih belum dibuka Masih disegel pabrik Kita buka nih Kita buka bagian belakangnya Ini Untuk emergency kit Kita masuk ke dalamnya Ini ban syarap juga Belum pernah dipakai Tuh masih ada garis-garisnya ya Ban syarap belum turun Original Pabrik Ini kita lihat list-listnya Semua masih mulus Asli pabrik Cetnya full original dari pabrik Cetnya full original dari pabrik Bannya tuton Buah warna Ini juga masih tebal-tebal semua Jadi mobil ini masih kayak baru Beri dari pabriknya Cuma harganya sekarang udah hemat Sudah harga secondnya Jadi Bisa dapat duit lebih banyak Tapi kondisi mobil ini Masih 99% Ini stiker pabrik aja Masih ada Jadi masih kayak mobil Baru banget Oke kita buka Kita lihat ke dalam Kita lihat di bawah kolong ya Kolongnya ini Nah ini masih bening ya Tuh Besi-besi ini harus masih bening Ini adalah pengecekan Bahwa mobil ini Tidak pernah kebanjiran Kalau mobil udah pernah kebanjiran Besi-besi ini 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 yang paling sering nih Ini akan berkarat Atau biasanya Kalau udah berkarat Dicat hitam Jadi kalau dicat hitam Berarti udah original Ini masih original Masih warna Warna besi Dan masih bening Oke kita coba Masuk ke dalamnya Kita nyalain mesinnya Semua nyala Semua check engine Mati ya Normal ya Tuh Ram tangan juga mati Ini Audio nya udah bagus Bisa USB Bluetooth Dan lain sebagainya Kita pencet ini Tuh banyak pilihan Ada kamera mundur juga Tuh Kamera mundur Original Fabric AC nya dingin banget ya Walaupun Mobilnya kecil Tapi CC nya ini 1200 Jadi gak kecil juga sih Jadi Rice aja CC nya 1200 Ini Bisa Buka tutup sendiri Ini spionnya udah Spion yang besar ya Beda sama Ail-aila yang lainnya Yang tipe bawah Spion ini lebih gede Nyaman Dingin Gak kena debu Apa ya namanya Ya dengan harga Segini Untuk mobil Udah tinggal gas Pake Fungsionalnya Dapet banget Ini udah ada airbag Juga Ini udah ada airbag Juga Tuh Mudah dikendarai Lincah Ini ada colokan Listrik nya Ini udah bisa Ini diturunin ke D4 3 2 Ini bisa untuk Jadi engine brake Kalau diturunan Jadi dia bisa Ngerem bagi G2 Bagi G3 Walaupun gak sekuat Si versi manualnya Tapi lumayan bisa Lebih Ngerem lah Juga bisa untuk Keselerasi Kalau mau ngebut Turunin ke 3 Ini Dia RPM nya nanti Bisa tinggi Bisa buat nyalip Nyalip Ini ada Konsol box Nya juga Oke Kita lihat ke bagian Mesin Agak panas Tapi gak apa-apa Kita lihat Kita matiin dulu AC nya Ini udah ada Tombol audio listir Kita cobain Ada ya Radio Bisa kecilin Dari sini Kita cari Otomatis Seperti itu Kita matiin aja Nanti kena Copyright Kalau di youtube Harus tulis Copyright nya Oke kita matiin Kita cek Sekarang ke bagian Mesin nya Ini kaca film nya Tadi ya Udah ada sertifikat nya Mana ya Ini dia Kekatan gak CPF Tuh CPF F1 Ini sudah dual VVTi Ini yang bikin irit Oke kita buka Ke mesin nya Nah ini dia Mesin nya Ini sepertinya Aki Kayak baru deh Tapi Gak tau juga sih Saya dapetnya Saya dapetnya udah begini Bening Tapi ini bagus Ini ada ginian nya Tutup ginian nya lagi Jadi Huap nya gak Nyiptar kesini Tapi bisa langsung Ketanganan Jadi Atas sininya gak karatan Kalau zaman dulu kan dikasih Karet-karet bekas ban Tapi ini udah disiapin dari pabriknya Si Dehatsu Bikin awet Ini kita lihat ya Ini masih original pabrik Belum pernah dibuka Ini list-list nya Tuh Masih original pabrik semua Full Mesin nya Masih Garansi 3 tahun Atau 100.000 km Ini Nart-nart nya semua ya Masih asli pabrik Ini mobil Emang kayak mobil baru Keluar dari Showroom Atau dari Pabrik aja Oke kita tutup lagi ya Nah Silahkan deh Yang berminat Ini mobil Bulan Februari Berarti baru dipakai Sekarang bulan 10 11 Eh Ya 11 akhir ya 12 Berarti baru dipakai Berapa bulan Baru dipakai 8 bulan aja Harganya Silahkan cek di judul Dan di deskripsi Harganya udah turun jauh Hemat Gas Udah Mobil enak Dingin Anteng Keren Gak kehujanan Gak kepanasan Gak kena debu Irit Mudah parkir Simple Belok-belok apa Enak deh Garansi 3 tahun Kurang apa lagi Pokoknya transportasi anda Dengan mobil ini Akan terpenuhi Matic Nyaman Gak capek Bisa 4 orang Bisa 5 orang Bawa barang banyak Bisa Modelnya juga Udah canggih Udah keren Lampunya Udah kaya model Mobil baru Ya Oke silahkan Jika Ada yang berminat Dengan mobil ini Langsung hubungi Nomor yang tertera Di judul Atau di deskripsi Buruan Sebelum Keduluan orang Terima kasih Sudah menonton Semoga bermanfaat Oh saya tambahin dikit nih Sudah ada spoilernya belakang ini Itu Udah ada Wipper belakang Udah ada lampu High mount stop lamp Jadi lebih aman Lampu LED LED Keren Muffler kit Spoilernya belakangnya juga keren Oke terima kasih Sudah menonton Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh